hai oke teman-teman kembali lagi di Didi channel Oke seperti biasa ya Didi selalu ingin mau share informasi lagi nih buat kalian semua ya kalau di video Didi sebelumnya kemarin Didi itu sudah janji pada kalian semua ya kalau semisal Didi mempunyai trafik banyak Didi akan share hasilnya ya ini mengenai seri teman-teman ya seri 2 media teman-teman ya jadi buat kalian yang baru masuk di channel Didi baru menonton video Didi jangan lupa kalian klik like dan subscribe nya ya karena sekali lagi subscribe tuh gratis guys ya Oke jadi kalau di video Didi sebelumnya Didi membahas bagaimana tutorial mendaftar seri bagaimana persyaratan monotest bahkan Didi sudah mengupload mengenai ini ya hasil dari pengajuan monotest ya yang kemarin sudah disetujui oleh pihak seri dia teman-teman ya Nah di video kali ini di video kali ini Didi akan memberi tahu nih berapa sih penghasilan setelah disetujui atau dimonetest oleh seri itu media Hai seperti biasa teman-teman ya sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya karena sekali lagi subscribe to gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info terbaru dari Didi channel Oke enggak usah kelamaan yuk intro dulu Oke teman-teman kembali lagi di didi channel Oke untuk hari ini lagi di didi channel Oke subscribe ya teman-teman ya karena sekali lagi subscribe untuk gratis nah teman-teman disini Didi sudah masuk di akun share itwe media Didi ya teman-teman ya jadi yang kemarin ini Didi baru disetujui akun jadi dari akun fresh ke akun pro teman-temannya yang gimana akun pro ini sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi ya di share itwe media ini nah disini untuk rekomendasi yang 00 nah ini Didi ada yang di up di offline kan ya temen-temen ya coba kita lihat nih kita ngintip dulu ya Kenapa sih di offline kan nah sebentar Didi kasih bahasa Indonesia ya biar mudah ya Nah di sini Didi itu judulnya ya teman-teman sensasi makan pisang mentah dengan sambal temen-temen ya Nah di sini alasan di offline kan karena video berisi konten yang tidak nyaman atau menjijikan temen-temen ya jadi sekali lagi ini buat temen-temen ya buat pelajaran juga buat kita semua bahwa di share itu media ini emang sedikit sensitif ya temen-temen ya jadi video mengenai ular hewan atau enggak sekiranya yang kita lihat sampai sampai begitu ya videonya Nah itu mending nggak usah di upload ya daripada percuma nanti kalian upload pasti kebanyakan di offline kan daripada diterbitkan sama pihak UCI pihak share itu media teman-teman ya oke ini video didi ada yang di offline kan satu nih teman-teman kan suwe hahaha ya ini buat pelajaran teman-teman ya oke nah kalian bisa lihat di sini teman-teman ya untuk video Didi itu ini yang baru-baru upload kemarin ya temen-temen ya baru dua klik dua klik di maksudnya dua view ya istilahnya teman-teman ya Nah di sini baru 27 klik terus 14 klik 16 klik ya baru belasan lah lah baru nih 200 kliknya video udah lama-lama nih nih 86 klik ya teman-teman ya Nah di sini teman-teman ada video yang viral satu teman-temannya yang viral banget satu nih temen-temen disini untuk rekomendasi sampai 726.000 teman-teman ya di video ini teman-teman dan untuk diklik atau Didi mendapatkan view dari satu video ini 179.329 teman-temannya jadi ini video Didi didi kasih judul yang ngeri detik-detik kecelakaan beruntun di balap motor GP teman-temannya kalau kalian mau lihat ini videonya nih Nah tuh 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 kan tuh sampai beruntun gitu ya hop teman-temannya jangan dilanjut Oke jadi seperti itu ya video yang yang sangat viral banget di konten Didi ya jadi Didi itu terhitung baru dua hari ini ya eh tiga hari tapi dua hari terhitung viewnya ya teman-temannya setelah dimonetisasi kira-kira berapa sih Bang penghasilan setelah dimonetisasi ya jadi setelah dimonetisasi dimonetisasi oleh pihak share itu untuk penghasilan itu sesuai dengan berapa view yang kalian dapat ya teman-temannya atau berapa klik video yang kalian dapat ya teman-teman jadi semakin banyak klik yang kalian dapat juga kemungkinan untuk penghasilan juga semakin besar teman-teman udah Bang enggak usah kelamaan Bang nih saya penasaran nih untuk pendapatannya berapa sih baru tiga hari dimonetisasi ya bukan sebenarnya bukan tiga hari teman-teman yang jadi yang masuk itu dua hari yang dua hari dimonetisasi Oke jadi segini teman-temannya untuk pendapatan Didi setelah Hai dua sampai tiga hari lah dimonetisasi temen-temennya dua harilah Ayo kita masuk ke menu pendapatan sebentar kita refresh dulu teman-temannya soalnya kalau nggak di refresh nggak muncul nah ini teman-teman ya kalian juga bisa lihat di sini di teman-teman nah ini kan dua hari teman-teman ya berarti dua hari setelah dimonetisasi pendapatan Didi ini kalian bisa tengok di sini ya teman-temannya di sini per tanggal 28 bulan 1 2021 teman-temannya Didi mendapatkan CPM eh 5,5 dollar teman-temannya kan lumayan teman-temannya 5,5 dollar teman-teman ini pertanggal 28 teman-teman nah di tanggal 29 sekarang ini eh di tanggal 29 kemarin ya Didi itu mendapatkan 20 e20 5,4 teman-temannya 5,4 sekarang tanggal 30 nih ini sekarang berarti untuk pendapatan sekarang masuknya besok di update besok ya teman-temannya di platform share itu media ini nah di tanggal 29 Didi itu mendapatkan 5,4 dollar teman-temannya yang baru masuk tadi jam 8 pagi teman-teman masuknya teman-temannya sekitar jam 8 pagian lah Oke nah kira-kira video video mana aja Bang yang kok bisa sampai pendapatan 5,5,4 dollar ini teman-temannya videonya mana sih nah kalian bisa cek untuk detail videonya itu kalian bisa cek di yang ini temen ya di video nah disini kalian bisa lihat terperinci ya jangan lupa kalian lihat tanggalnya ya di sini ada tanggal 29 bulan 2021 2021 ya ya kalian bisa lihat di sini ya ini 292 bisa jadi ini kenapa 29 berarti ini view yang dihasilkan pada tanggal 29 ya atau pendapatan yang dihasilkan pada tanggal 29 nah disini untuk video ini dapat 0,08 disini 0,007 0,03 ya jadi bervariasi untuk pendapatannya teman-teman ya tergantung berapa iklan yang muncul mungkin ya di video kita atau berapa jumlah klik atau viewer yang kita dapatkan dalam suatu video atau konten yang kita terbitkan oke nah disini untuk masing-masing konten beda-beda teman-teman ya nah yang mendapatkan paling besar itu teman-teman ya untuk videonya ya yang sudah dijelasin tadi ya yang video viral tadi teman-teman nah video viral yang tanggal 28 itu ya ini temennya ngeri detik-detik kecelakaan beruntun di balap motor GP ini mendapatkan 5,3 teman-temannya 5,3 dollar dan sedangkan di tanggal 29 Didi mendapatkan 5 dollar lagi teman-teman kan lumayan teman-temannya hahaha oke oke teman-teman ya mungkin itu aja yang bisa di disampaikan di video ini jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share comment and subscribe ya teman-teman ya karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax